Setelah melalui beberapa tahap prapemilihan, SMA Negeri 1 Sinjai Selasa Pagi memasuki tahapan puncak pemilihan Ketua OSIS Tahun Ajaran 2019-2020. Sekitar 850 lebih jumlah pemilih dalam pil ketos ini yang tergabung mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pemilihan ini, penitia pil ketos menerapkan sistem e-voting atau aplikasi yang cukup berbekal username dan password. Di dalam aplikasi itu terdapat username dan password. Nah, username dan password itu kita yang tentukan. Misalnya username-nya nama sekolah, misalnya UPT SMA Negeri 1 dan paspornya itu SMA 1. Dan nanti situ pas ternyata selesai dibuka username dan paspornya akan tertampil foto dari calon ketua OSIS tersebut. Baru kita, misalnya kita pilih nomor 1, maka kita tekan nomor 1, baru kita memilih bar kode nomor 1. Kita scan dan selesai terscan, itu sudah terkiput dari datanya. Jadi kita bisa nanti lihat ada diagram kita siapkan untuk melihat hasil dari pemilihan tersebut. Layaknya pemilu, pil ketos ini juga menyediakan 2 TPS. Setiap TPS terdiri dari 10 bilik suara. Setelah pil ketos ini, pihak pembina OSIS berharap agar paslon yang terpilih dapat merangkul seluruh aspirasi siswa dalam mengemban amanah sebagai pemimpin OSIS. Harapan kami selaku pembina dan seluruh guru-guru di SMA Negeri 1 Sinja ini dari terpilihnya ketua OSIS baru, pasangan ini bisa satu, yaitu melanjutkan program dari pengurus selama dan meningkatkan kualitas, kemudian bisa memwadahi seluruh aspirasi dari siswa-siswa dalam seluruh kegiatan dari pemimpin OSIS yang akan datang.